Intro Halo, gue Arief. Video kali ini gue pengen bahas sebuah jeans yang merupakan beater gue harian. Nggak cuma ini sih sebenernya yang gue pake untuk sehari-hari, cuman ini adalah salah satunya. Dan ini udah gue pake mungkin berapa lama ya? Pemakaian lebih dari 8 bulan, walaupun santai nggak yang tiap hari gue pake. Dan ini merupakan artikel dari Adelaide Denim, yaitu Kaihara 15 oz Indigo X Brown Milk in Japan. Jadi bahannya itu dari Jepang. Seperti apa jeansnya, pastiin kalian nonton videonya sampai habis. Kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebenernya denim ini udah gue pake lumayan lama, tapi kenapa masih terpasang flasher? Karena ini gue simpen aja sih sebenernya. Ini tuh flashernya kotak seperti ini. Desainnya sebenernya ya standar sih ya sebenernya. Ada tulisan Adelaide Denim 15,5 oz Fabriknya. Indigo X Brown Milk in Japan, gambar bendera Jepang 100%. Klasik Red Line Selfage, Sun For Rise, Kaihara Selfage. Jadi ini adalah fabric dari Mills di Jepang, Kaihara Mills. Terus kalian akan dapet flasher, ini dapet stiker juga. Tulisan Adelaide Denim, basic aja sih sebenernya. Terus jeansnya sendiri. Ini, kalau kalian lihat jeansnya agak kotor, ya karena ini udah gue pake. Dan ini udah gue cuci sekali. Kita langsung aja masuk ya, ngebahas soal fabricnya. Jadi fabric pada jeans ini itu menggunakan fabric seperti yang tertulis di flasher. 15,5 oz Sun For Rise, Kaihara Selfage. Fabriknya itu berasal dari Jepang, Kaihara Mills. Warna Selfagenya itu Red Line Selfage, klasik seperti ini. Right Hand Twill. Dan kalau misalkan ditanya, kenapa gue memilih fabric atau artikel ini sebagai beater gue? Simple, karena gue suka warnanya. Dan gue suka dengan beratnya tentu saja. Dan juga gue suka dengan tekstur. Weftnya itu sebenernya meskipun dinamakan Indigo X Brown, menurut gue ini tidak brown-brown amat. Warnanya cenderung tetap seperti weft biasa. Warnanya tuh abu-abu kayak gini. Ya ada sih shades coklatnya dikit, cuman masih abu-abu sih kalau menurut gue. Jadi nggak brown menurut gue sih ya. Gue memilih artikel ini bukan karena penamaan Indigo X Brown, jadi gue emang tidak berharap banyak untuk hal itu. Cuman dari warnanya. Warnanya itu menurut gue klasik ya. Ini warna Deep Indigo yang warnanya nggak terlalu biru sejujurnya. Warnanya tuh cenderung agak ke abu-abu. Mungkin nanti sih kalau dicuci makin lama tuh justru Indigo warna birunya tuh akan bagus. Pertama justru gue emang lagi nyari warna jeans yang seperti ini. Warnanya cenderung biru tua Deep Indigo yang agak gelap, agak kehitaman sedikit. Kenapa gue cari jeans yang kayak gini? Karena simple, mix match sama atasnya tuh cenderung lebih gampang. Kalau misalkan warna birunya itu biru muda, buat gue ya nggak begitu gampang untuk cari atasannya. Karena agak lebih tricky. Warnanya jelas-jelas biru kalau yang bawah. Kalau ini tuh shades-nya itu antara biru tua, tapi juga agak hitam juga gitu. Jadi warna yang netral dan sangat mudah untuk di mix match untuk bagian atasnya. Terus ini juga sebenarnya middle weight. Gue lebih suka lightweight sebenarnya untuk sehari-hari. Cuman middle weight-nya itu menurut gue enak. Karena bagian weft-nya itu lembut banget. Salah satu ciri khas fabric Jepang, nggak semua. Cuman beberapa artikel dari Mills Jepang yang pernah gue liat, bagian weft-nya tuh enak dipakai. Walaupun ada yang bilang juga sih, kayak supima cotton atau mempaste cotton. Itu juga enak bagian dalamnya. Cuman gue belum pernah pake. Gue pernah pakenya itu artikel dari brand lain juga. Kalau kalian tau, The Grand Archive itu gue pake juga untuk sehari-hari. Dan itu juga fabric dari Jepang. Dan weft-nya itu bener-bener lembut banget. Ini juga hampir sama. Bagian weft-nya itu lembut banget. Jadi dipakenya itu nggak berasa kayak gue lagi pake celana jeans tebel yang... Aduh, di bagian kulitnya tuh gatel atau gimana. Apalagi Jakarta panas ya. Akhir-akhir ini tuh kalian berasa nggak sih makin panas. Gue suka banget dengan tekstur bagian dalamnya. Nggak bikin keringetan, nggak bikin gatel. Jadi hal-hal basic itu terpenuhi banget dari jeans ini. Warna yang deep indigo cenderung pekat kayak gini. Agak gelap. Red Line Selfage itu juga gue suka banget. Klasik aja gitu. Terus juga weft-nya yang lembut. Di satu sisi juga dia plus poin-nya dia 15,5 oz yang lembut. Kenapa itu jadi plus poin? Karena semakin berat fabric, menurut gue jatuhnya tuh semakin bagus. Jadi solid gitu. Dan gue rasa di 15,5 oz ini untuk sehari-hari masih masuk banget di gue. Karena biasanya di bagian light opening ke bawah tuh jadi nggak gampang lewer-lewer gitu ya. Karena saking lembutnya bahan. Ini tuh jadi jatuhnya mantep gitu. Sebenernya requirement gue untuk punya denim yang dipakai sehari-hari nggak neko-neko sih. Salah satunya ya. Untuk hal ini yang itu terfulfill dari sini. Basic aja, nyaman dipakai, that's all gitu. Dan terfulfill dari adelaise denim. Itu untuk fabricnya. Sebenernya dari fabricnya nggak begitu banyak slop atau dan lain-lain. Cuman, waktu gue, ini gue udah pernah cuci sekali. Awalnya dia nggak begitu hairy. Waktu gue cuci sekali, entah kenapa ini semua bahan-bahannya tuh jadi hairy semua. Dan itu malah jadi bikin fabricnya makin keren sih, menurut gue. Lanjut ke bagian detail lainnya. By the way, ini tuh kemarin MTO ya. Made to order. Jadi sebenernya adelaise denim waktu itu juga bikin ready-to-wear-nya. Ada yang dia bikinin, terus kalian bisa langsung beli di bentuk celananya aja dengan sizing mereka. Cuman kemarin ini gue order MTO. Jadi custom lah ya. Beberapa detail gue bisa request. Cuman sebenernya seingat gue, gue nggak begitu banyak nge-request soal detailingnya. Jadi detailingnya itu kurang lebih basic-basic aja sih. Seperti yang udah tersedia di adelaise denim. Gue memilih atau diberikan, gue juga lupa. Untuk leather patch-nya yang basic seperti ini. Warnanya tan, seperti ini cowhide. Ini juga nggak begitu tebel. Standart lah ya, untuk 15,5 oz. Di sini nggak jomplang untuk ketebalannya. Tertulis desain Adelaise denim kayak gini. Warnanya merah. Bener-bener klasik. Dan untuk leather patch-nya cuman dijahit atas bawahnya aja. Jadi iket pinggang bisa masuk. Di bagian back pocket-nya, di sini gue pake hidden arc weight. Kalau kalian bisa lihat di sini, karena udah gue pake ya. Udah mulai ada bayangan-bayangan arc weight-nya akan ter-fading di sini. Back pocket-nya jadi seperti ini. Ada triangle stitching di bawah-bawah-bawahnya nih. Di tiga bagian sudut bawahnya. Terus ada tag Adelaise denim. Eksekusinya sempurna. Tertulis Adelaise di sini. Keliatan ya? Nggak terlalu masuk atau terlalu keluar. Terus di sini juga back pocket-nya udah raised. Back pocket opening. Ini tuh single tone stitching. Untuk seluruhan jeans-nya. Jadi warnanya tuh agak kuning ke orange-an. Seperti ini untuk seluruh jahitan di jeans-nya. Terus juga mungkin untuk bagian depannya. Dia menggunakan button fly. Button fly-nya itu bagian atasnya warnanya copper kayak gini. Dan ini udah kemakan pemakaiannya. Jadi copper-nya itu sudah mulai rontok-rontok. Ini single prong. Bagian bawahnya itu silver yang udah agak rontok-rontok ini juga. Agak lebih kecil. Dan ini tuh dua-dua button-nya itu polos ya. Belum ada branding-an dari Adelaise denim. Terus bagian refet-nya juga warnanya copper sebenernya. Tapi juga udah mulai termakan usia. Di sini warnanya udah mulai berubah. Sebenernya jujur. Kalau ditanya apakah warna berubah ini pertanda bagus. Jujur menurut gue nggak begitu. Mungkin akan lebih keren kalau misalkan pakai material yang warnanya tuh bener-bener long lasting gitu ya. Akan selamanya kayak gitu. Cuman overall hal yang paling penting dari hardware kan untuk menahan celananya. Biar nggak lepas ya. Jadi ya menurut gue masih tolerable lah ya. Selama dia bener-bener terpasang kuat dan tidak copot. Kemudian bisa dilihat juga ini hidden refet. Pada bagian belakangnya terpasang juga. Untuk bagian pocket lining. Di sini menggunakan bahan twill. Broken white kayak gini. Polos aja kanan dan kirinya. Emang kebetulan karena jeans ini gue requestnya dan berharap ini basic. Gue juga nggak mau terlalu ada desain yang terlalu gimana-gimana banget ya. Jadi back pocketnya polos seperti ini. Dan lembut juga di kaki. Bener-bener gue berharap kenyamanan aja sih yang utama. Bisa dilihat juga pada bagian button fly-nya itu. Ada self-age fly. Pada bagian kiri dan kanan nih self-age fly. Terus pada bagian button hole-nya untuk bagian depan ini stealth ya. Jadi nggak yang kuning. Pada bagian lubang kancing depannya. Pada bagian coin pocket di sini bisa dilihat ada self-age detail. Pada bagian samping. Kalau ditanya apakah gue suka. Gue sukaan polos atau peek-a-boo self-age aja. Not a big fan. Tapi ini jujur nggak mengganggu buat gue. Kalau misalkan ini polos tapi akan jauh lebih keren. Jujur ini MTO sebenarnya. Dan gue punya hak untuk meminta detail itu. Cuman gue lupa. Jadi ya yaudahlah. Terus juga untuk bagian insim. Ini single felt insim. Pada bagian bawahnya itu udah di-ham. Dengan Union Special Machine juga. Terus juga di sini self-age line-nya merah. Seperti yang udah gue bilang tadi. Poin plus-nya adalah. Kalau kalian hemming di Adelaide Denim. Baik itu produknya Adelaide atau produk brand lain. Kalian tuh bisa request. Mau dong di bagian hemming-nya itu udah dibuat agak keriting-keriting. Supaya nanti roping efeknya makin kelihatan. Mereka tuh bisa loh bikin hemming itu udah keriting-keriting dari awal hemming. Karena kan sebenernya Union Special itu nggak menjamin. Kalau untuk bagian hemming itu pasti keriting-keriting bikin roping efek. Sebenernya nggak pasti. Walaupun cenderung menghasilkan roping efek. Tapi sebenernya ada. Yang gue tau sih ada tekniknya juga. Untuk menggunakan mesin tersebut. Supaya optimal. Supaya roping efeknya lebih keluar. Nah Adelaide Denim ngerti tuh hal-hal kayak gitu. Waktu itu gue pernah hemming di sana. Baik denim ini maupun denim lain. Itu hasil hemming-annya. Calon-calon roping efeknya itu kelihatan banget. Jadi gue suka untuk hemming di sana. Detail lainnya mungkin disini udah raised belt loop. Belt loopnya sudah di bartek ke bagian yoke. Bagian kiri sebenernya back pocketnya polos aja. Nggak ada detail-detail lain. Karena emang pengen simple aja sih jeansnya. Terus juga mungkin hal-hal itu sih yang bisa gue sebutkan. Jadi gue nggak bisa terlalu banyak ngomongin detail. Karena emang detailnya gue berharap ini basic aja. Overall fabricnya gue suka. Buat daily beater. Trend. Dan mostly gue memanfaatkan fitur MTO ini karena gue mau meraih fit yang gue harapkan. Dan fitnya seperti apa? Kita langsung masuk ke bagian fitting. Size denim ini 32. Dan ini sun for ice. Jadi gue nggak insuk dulu. Ini langsung aja pake. Fit pick dari jeans ini. Kalau misalkan gue boleh cerita. Gue tuh request sizing gue sendiri. Sizing gue sendiri itu mengacu jujur aja ke Levi's LVC 501Z tahun 1954. Semoga nanti gue bisa bikin juga video review soal LVC 501Z 1954 itu. Cuman intinya jeans ini gue mencoba mereplicate fit pada jeans Levi's itu. Jujur menurut gue apakah sama? Kemiripannya 80% sih. Dan gue tidak cewa dengan hal itu. Dan itu masih bisa acceptable buat gue. Hanya saja mungkin ya tentu saja variable fabric juga mempengaruhi. Fabriknya LVC itu lebih kayaknya 12 oz ke bawah. Tidak sampai 15,5. Hal itu bikin sensasi saat dipakainya pun beda. Cuman hal yang mau gue highlight untuk bagian top block. Menurut gue top blocknya dari Adelaide Denim ini masih agak sedikit kegedean. Kalau misalkan kita mau ngomongin sesempurna mungkin ya. Semirip mungkin dengan LVC. Menurut gue top blocknya bisa sedikit dikecilin lagi. Untuk meraih fit yang lebih baik. Dari target yang gue harapkan 80% menurut gue achieve. Dan gue suka dengan fitnya. Dan nyaman untuk gue pake sehari-hari. Dan itu sudah men-fulfill objektif awal gue untuk MTO dari Adelaide Denim ini. Gue beli jeans ini agak lupa sebenernya gue waktu itu harganya berapa. Yang pasti di bawah 1 juta. Gue lupa sekitar 600 ribu atau 700 ribu. Karena ini udah gue pake sekian lama. Gue juga kurang tau apakah fabric ini masih tersedia di Adelaide Denim. Cuman jika masih. Seingat gue sih harganya di bawah 1 juta. Dengan segala fitur yang kalian bisa dapatkan untuk custom beberapa detail yang kalian mau. Dan sizing juga. Jadi kalian gak usah takut salah size. Kalau kalian di luar pulau setau gue kalian bisa kirimin aja jeans yang biasa kalian pake. Untuk dibuat kurang lebih sama dengan sizing jeans itu. Jadi kalian gak ada risiko. Aduh beli online nih nanti kegedean atau kekecilan gitu. Itu bisa diminimalisir dengan hal itu. Proses pemesanan itu ini tuh bikinnya sekitar 1-2 minggu. Gue agak lupa juga. Cuman mungkin tergantung loadnya juga yang ada di Adelaide Denim ya. Kalau emang lagi kebetulan gak begitu banyak ya bisa lebih cepat. Kalau lagi agak banyak numpuk mungkin agak lebih lama. Cuman seingat gue harganya di bawah 1 juta dan proses pembuatannya 1-2 minggu. Buat kalian yang mau tau informasi lebih detail. Kalian bisa aja langsung cek Instagramnya Adelaide Denim disini. Kalian boleh juga nanya apakah fabric ini masih ada. Kalau kalian yang mau fabric ini juga. Cuman kalau kalian mau cari yang lain-lain fabricnya juga banyak. Ada yang middleweight, heavyweight, ultra heavyweight. Dan Adelaide Denim tuh cukup lengkap sih menurut gue fabricnya. Dan pilihan-pilihannya pun unik-unik. Jadi menurut gue lebih jelasnya kalian cek aja sendiri sih. Sekali lagi alasan gue beli dan punya jeans ini kenyamanan sih. Ini merupakan salah satu jeans ternyaman yang gue punya. Ada beberapa 1-2 lagi. Cuman ini salah satunya. Dan ini adalah jeans yang bisa banget gue pake untuk sehari-hari. Mau motoran kek atau naik akutan umum. Atau jalan di tengah kota. Menurut gue dengan jeans ini tuh gue nyaman banget. Karena tidak gatal di kulit. Nyaman di kulit. Berat dan ketebalannya pun menurut gue masih bisa banget gue pake. Fit-nya pun kalian bisa custom. Dan untuk gue, gue custom yang mengakomodir kegiatan sehari-hari gue juga. Gak terlalu ketat, gak terlalu longgar. Dan terfulfill di jeans ini. Detail-detailnya gak terlalu banyak yang terlalu jadi spotlight ya. Basic-basic aja mostly. Dan itu alasan gue pake jeans ini. Mungkin itu aja sih video review dan pembahasan gue dari jeans Adelaide Denim ini. Buat kalian yang mau kasih gue kritik, saran, komentar. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue at Shumarlene. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video-video gue yang lain. Sub indo by broth3rmax